Intro Persatuan Nasional Aktivis 98 atau PENA 98 Aceh menyampaikan 8 kriteria calon presiden dalam Pilpres 2024. Hal ini ikut disampaikan lewat konferensi pers yang dilakukan di Banda Aceh. Pada konferensi pers, aktivis PENA 98 kali ini membahas tentang 8 kriteria capres pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Dua diantaranya adalah capres-capres tersebut tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masa lalu, serta tidak mempunyai rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas. Hal itu juga disampaikan oleh Rahmat Jailani, selaku aktivis PENA 98. Dirinya mengatakan bahwa kriteria-kriteria ini diharapkan menjadi pedoman masyarakat Aceh dalam menentukan presiden mendatang. Hal tersebut dibutuhkan agar khususnya di Aceh tidak mengulang masa kelam yang telah menyebabkan tragedi kemanusiaan dan berujung pada perlawanan masyarakat Aceh terhadap Jakarta. Rahmat juga menambahkan PENA 98 Aceh melihat dinamika menuju Pilpres 2024 menjadi suatu yang sangat penting untuk disikapi. Lantaran Pilpres mendatang akan menentukan arah perjalanan bangsa setidaknya 5 tahun ke depan. PENA 98 Aceh mengeluarkan 8 kriteria untuk rakyat Indonesia dalam menentukan pilihan untuk capres pada tahun 2024 nanti. Sekalipun ini PENA 98 yang mengeluarkan kriterianya, tapi hampir seluruh aktivis di seluruh Indonesia itu menyampaikan pernyataan yang sama. Artinya rekomendasi ini kita berikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada rakyat Aceh. Rekomendasi khusus dari Aceh itu bahwa kita berharap rakyat Aceh menentukan pilihannya pada calon-calon presiden yang tidak memiliki beban sejarah di masa lalu. Menyangkut pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kita telah berkonflik dan itu memakan korban yang banyak, biaya yang besar dan lain sebagainya. Jadi harapan kita dari rekomendasi ini kemudian rakyat Aceh bisa menentukan pilihan tidak memiliki beban sejarah masa lalu yang berpotensi mengembalikan Aceh pada risau-risau kelam di masa lalu. Jadi itu menjadi salah satu bagian penting rekomendasi yang kita berikan kepada Amin. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh. Terima kasih telah menonton!